Atau seekor ular piton berbobot 12 kg dengan panjang 4 meter dievakuasi dari sebuah kandang ayam milik warga di pangkalan Bun, Kalimantan, Tengah. Dan saat dievakuasi, kondisi ular lemas karena habis memangsa seekor ayam milik warga. Petugas berusaha keras menarik ular ini keluar dari kandang ayam. Ular terus meronta dan membuat petugas sedikit kewalahan. Seekor ular piton berbobot 12 kg dan panjang 4 meter dievakuasi tim Animal Rescue Pemadab Kebakaran Kota Waringin Barat, Kalimantan, Tengah. Dengan alat seadanya, petugas berusaha mengeluarkan ular dari kandang ayam milik warga di Bamban Permai, pangkalan Bun. Penemuan ular berawal dari laporan pemilik kandang yang hendak memberi makan ayam miliknya. Saat dievakuasi, perut ular gemuk karena habis memangsa seekor ayam di dalam kandang. Butuh waktu satu jam bagi petugas sehingga akhirnya berhasil mengevakuasi ular. Deteksi bahwa ular itu dalam kondisi yang lemas. Karena diduga pada subuh sebelumnya, sekitar jam 4 itu, si ular ini sudah memakan ayam yang menurut perkiraan bobotnya sekitar 1 kg. Dalam dua bulan terakhir, sudah enam ekor ular piton dievakuasi dari sejumlah rumah warga. Diduga ular kehabisan makanan di habitat aslinya hingga masuk ke pemukiman. Dari pangkalan Bun Kebobatan Kota Waringin Barat, Kalimantan, Tengah, Sigit Sakwan, Ainews, melaporkan. Adik, 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 adik! terisa at 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 ah